Halo teman-teman semua, balik lagi di channel saya Kali ini saya akan berbagi tutorial kepada teman-teman Yaitu bagaimana cara merekam Di saat kita sedang melakukan presentasi menggunakan PowerPoint Nah jadi teman-teman, di PowerPoint disediakan fitur untuk merekam aktivitas kita di dalam mengoperasikan PowerPoint Jadi bagi teman-teman yang sedang membuat video pembelajaran Atau dan sebagainya untuk presentasi Dan teman-teman tidak mau menggunakan aplikasi tambahan, tidak mau menginstall aplikasi lain Teman-teman cukup menggunakan aplikasi PowerPoint itu sendiri untuk merekamnya Oke langsung saja untuk kita mulai saja tutorialnya Teman-teman buka dulu file PowerPointnya Kemudian teman-teman masuk ke bagian Slate Show Nah kemudian disini ada yang namanya Record Slate Show Nah teman-teman bisa pilih, klik Nah kemudian disini ada dua pilihan Ada Start Recording for Beginning Dan Start Recording from Current Slide Nah kalau Form Beginning ini dimulai dari Slide 1 Walaupun kita berada di Slide 4 Kalau kita pilih ini, maka nanti perekamannya dimulai dari Slide 1 Beda dengan yang From Current Slide Yang membaca pada saat kita berada di Slide 1 Nah contoh di Slide 4 ini ya Kalau kita pilih yang ini ya nanti tampilnya langsung ke Slide 4 Jadi kita pilih yang From Beginning Nah kemudian disini pastikan teman-teman sudah men-checklist semua Karena ini yang akan direkam yaitu Slide dan Animasi Timingnya ya Kemudian disini Narasi dan Laser Pointer juga iya Jadi teman-teman checklist ya Kemudian untuk memulainya tinggal teman-teman Start Recording Seperti ini, klik Nah ini sudah proses perekaman teman-teman ya Disini di pojok sebelah kiri atas Sudah ada waktu menunjukkan Oke Kita mulai ya presentasinya Contoh saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di pertemuan keempat Yaitu tentang pembahasan mobile programming Di pertemuan kali ini membahas tentang Membuat input, control, dan input events Serta menu Edit text adalah elemen yang berfungsi untuk mengambil inputan dari user Nah mungkin sudah sampai selesai ya teman-teman Nah kalau sudah selesai Kemudian untuk akhirnya teman-teman cukup Klik tanda silang ini Langsung saja di close gak apa-apa Setelah itu kita tunggu Nah kalau seperti ini tidak apa-apa Teman-teman bisa klik semarang Double klik Nah kemudian untuk melihat atau mereview hasil rekodnya teman-teman bisa dilihat di tanda speaker pojok sebelah kanan bawah Ada tanda speaker teman-teman bisa coba play Ini di pojok sebelah kiri atas Sudah ada waktu menunjukkan Nah itu tandanya Kalau sudah seperti ini proses perekaman atau perekodan berhasil ya teman-teman Berjalan dengan lancar Oke langkah selanjutnya Untuk pembuatan videonya seperti apa Teman-teman tinggal Pilih file Kemudian pilih save us Ini untuk exportnya ya Atau pembuatan videonya Teman-teman ubah save us type nya menjadi Mana Cari windows Nah ini windows media video Kemudian letakkan di mana tempat teman-teman Folder mana Contoh Video Part Kemudian tinggal kita klik save Nah untuk lamanya atau proses dari Perubahan itu sendiri dapat teman-teman lihat di bagian bawah sini teman-teman Ada creating video dengan judul video part 4 Kalau teman-teman ingin membatalkan tinggal cancel Ada tanda silang disini Nah ini sedang tunggu sampai berwarna hijau sampai full ya teman-teman Dan sampai ini di pause terlebih dahulu Ini bergantung dari Lamanya Video durasi dari teman-teman semua Nah ini adalah termasuk video lanjutan dari tutorial saya sebelumnya Kalau sebelumnya saya menggunakan aplikasi tambahan yang mana Di bagian pojok bawah sini ada tampil muka kita gitu teman-teman Jadi di bawah sini ada wajah kita dalam mempresentasikan yaitu menggunakan aplikasi tambahan yang namanya Active Presenter Teman-teman bisa cek videonya di channel saya Nah kalau untuk di PowerPoint sendiri Itu yang sudah support di Microsoft PowerPoint yang 365 teman-teman Disana sudah support untuk yang menampilkan wajah Jadi kalau untuk ke 2010 ataupun 2013 atau malah 2007 itu belum bisa Belum support gitu ya Oke kita tunggu Oke untuk penunjuk selesainya disini sudah tidak ada Sudah tidak ada prosesnya lagi Dia otomatis hilang ya Terus sudah full warna hijaunya Kemudian kita coba cek di tempat penyimpanan folder kita Di A kemudian di sini teman-teman Video part 4 Mari kita buka Dan ini hasilnya Nah ini sudah proses perekaman teman-teman ya Korohmatullahi Yoko 4 Kontrol dan inti Membahas tentang membuat inti Ini teman-teman kali ini Membuat inti call to tipe Jadi text adalah elemen yang masih untuk mengambil inputan dari user Nah mungkin oke Sampai Itu saja mungkin Kalau saya sih merekomendasikan teman-teman Untuk menginstal aplikasi tambahan yang namanya Active Presenter Oke teman-teman Cukup sekian untuk tutorial kali ini Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya Sampai jumpa di tutorial saya